Intro Kenapa, Unti? Kenapa doang ya, Nih? Nih, 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 Nih Enggak Enggak Kecek saham kali ya Enggak, kemarin ada game baru Game baru ya Kenapa, Unti? Jadi gini Kak, aku punya uang Buat aku 200 ribu Asik, terima kasih banyak Bulan tua nih Bukan, enak aja Ini punya aku Jadi, aku tuh mau nukerin ke uang kecil Ada gak uang kecil sini? Nukerin ke uang kecil Jadi ini 200 ribu kan Gede nih uangnya Mau nukerin uang kecil Punya gak? Nih, coba hitung ada 200 ribu gak Buat apa sih, Unti? Jadi ceritanya aku mau memperkenalkan Uang ini kepada Keponakan-keponakan aku Jadi aku mau mulai memperkenalkan mereka Iya, iya Iya, satu mata uang Ada yang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu sama seribu gitu loh ceritanya Iya bener Karena kan anak-anak makin gede udah harus dikenalin sama uang kan ya Bener banget Itu sama tuh kejadiannya sama dua kenalan aku ini Jadi ini mama-mama pernah ngobrol sama aku Mereka cerita tentang gimana ngenalin uang sama anaknya dari kecil Yang satu sih anaknya udah gede, udah kenal duit Mau kita ajak ngobrol aja gak? Boleh banget Ada Jadi Unti bisa belajar juga nih mereka kan Iya bener banget Bentar ya Bisa di calling ya? Iya bisa dong Sebentar Mereka tuh suka jalan bareng kalo anak-anaknya baru pulang sekolah Oke Halo Iya hai mama Ruru Seiya sogi ini Mama Ruru sama mama Desi gak? Eh mama Ruru kesini dong main Iya kita ngobrolin tentang itu Ngenalin duit sama anak-anak Iya Oke ditunggu ya Ah mereka mau kesini Oke Mereka tuh emang suka barengan terus nih ibu-ibu Berdua curhat aja kerjanya Gitu Jadi temen baik nih ceritanya ya Tentang uang Tentang wah ini dia sudah datang Apa kabar Iya Halo saya Jomita Hai sayang Ini auntie Jo eh papa apa kabar Mama Desi apa kabar Selamat kenal Selamat kenal Ini auntie Jo kenalin Aduh pinter banget ibu Apa kabar Baik Selamat kenal ya Mama Desi sama papa usana Apa kabar Baik kak Ih kita udah lama gak curhat ya Iya Eh Mama Desi mama Ruru tau gak Tadi auntie lagi nukerin duit sama aku Jadi uang kecil karena pecahannya katanya mau dikenalkan sama ponakan-ponakannya Hmm Yang mau belajar tentang uang Gitu Nah aku tuh ngundang mama Desi sama mama Ruru disini buat ikut cerita sama kita ya Iya Bener banget Tadi sudah dipromosiin nih sama kak sendiri Bawah Iya Eh kalau mama Desi ngenalin uang ke papa umur berapa masih inget gak Dari semenjak masuk ke TK ya Masuk TK Iya Oh soalnya masuk TK langsung berangkat sendiri ya Iya Oh buat ongkos Enggak 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 masih diantar Kalau Arlin dikenalin umur berapa Dikenalin umur berapa deh Dari TK juga sama Dari TK juga Dari TK juga Berarti aku yang telat ya Emang aku ini dari umur berapa Aku baru pegang uang SD Oh SD Iya Itu juga bukan uang jajan sekolah suruh beli gula ke warung Eh tapi kita mau tes dulu nih nanti Iya Mereka kamu udah kelas berapa sekarang Kelas 3 Kelas 3 berarti DTK udah lama dong kenal uang Kamu kelas? 1 SMP 1 SMP udah lama dong kenal uang Lebih lama lagi Sekarang kita tes dulu Iya Mereka tau gak pecahan-pecahan uang rupiah Indonesia nih Iya boleh Sebentar ya Oke Nah disini aku punya box Di box ini Ada uang yang sudah dipotong-potong Ya ampun sayang banget uang dipotong-potong Tenang tapi uangnya uang mainan kok Ini uang mainan Ini uang beneran Buat tes aja Nanti Masing-masing keluarga Harus ngambil 3 potongan uang disini Ya Setelah ngambil Coba ditebak Kan uangnya jadi kecil nih Ini tebak ini pecahan berapa Kemudian kita tulis dan nanti kita Jumlahkan uangnya Oke Siap Sekarang diambil dulu Mulai dari Mama Ruru Oke 3 Aku juga 3 Iya Mama 3 Arlin 3 Silahkan diambil 3 Oke Sip udah Sekarang Eh ntar dulu Terus gampang Sekarang kita suruh maju dulu ke depan Mama Ruru dan Arlin Silahkan di kiri kanan papan Kemudian tuliskan pecahan berapa saja Oke Yang sudah didapatkan Alin geser sebelah sini Ya di samping Mama Ruru geser sebelah sini Iya ditulis ya Ada pecahan berapa saja Pertama nih 50 ribu Yang pertama ini 50 ribu katanya Oke Oke Yang kedua Yang kedua 5 ribu 5 ribu Apakah betul Yang ketiga Yang ketiga 10 ribu Ini 10 ribu Jumlah sih kak Oke Saya tambah dulu Tambah sama punya Arlin Ayo Punya Arlin mana Di sebelah sini Uangnya mana Ini Ini yang pertama berapa Arlin 50 ribu Ini 50 ribu ini Iya Oh iya yakin ya Kok kamu tau sih Oke berikutnya Ini berapa 5 ribu 5 ribu Oh ini sih ketahuan ada angka 5 nya Oh Nanti kan belum 7 juga bisa 50 ribu Bisa jadi Iya 100 ribu Ini 100 ribu Oh kalau ini aku tau nih Warnanya khas soalnya Warna Oke Silahkan dijumlahkan dua-duanya ada berapa Punya aku 155 Oke Punya mama 65 ribu 65 ribu Cepet ya kalau ngitung uang ya Tapi apakah benar uang yang mereka punya ini betul Oke Oke Kita akan cocokkan Coba di cek Yang ini katanya 100 ribu Iya Iya betul Ini 100 ribu Potongannya sama Kemudian Yang ini katanya 50 ribu Bener Apakah betul Yeay Betul Ini warnanya 50 ribu Kemudian yang ini katanya Rp5.000 Apakah betul? Iya betul wajahnya sama Oke yang ini katanya Rp10.000 Oke kita lihat bagian mananya Rp10.000 Itu Rp1.000 Hah? Oh ini Rp1.000 salah Apa yang salah nih? Rp10.000 yang mana ya? Yang ungu Oh yang ungu Oke Apakah betul? Iya betul Ada kipasnya Sebanyakan duit sih Kak Iya ada kipasnya betul Ya pecahannya semuanya sebetul Rp50.000, Rp5.000 dan jumlahnya juga benar Sip sip Pecahannya kita masukin lagi Silahkan duduk Mama Ruru Dan juga Arlin Sekarang giliran keluarga ini nih Iya ayo Ambilnya tiga potongan aja ya Oke diambil, diambil Aku goyangin nih pusing nih ngambilnya Ayo Ayo diambil Udah ya? Papa udah tiga ya? Iya Oke sekarang maju Berdiri di samping papan Kemudian tuliskan uang berapa saja sih yang sudah didapatkan Papa sebelah sini Sebelah sini saya Nah Sip Silahkan Mama ditulis Mama dapet uang berapa aja? Oke Berapa? Berapa? Rp100.000 Rp100.000 Oke kita liatkan nanti Ini katanya Rp100.000 Sama Rp20.000 Rp50.000 sama Rp20.000 Coba kita lihat Itu Rp20.000-nya Iya ini Rp50.000-nya Ini Rp50.000-nya Ini Rp50.000-nya Oh ini sih kelihatan enak Oke beri kita Papa Ada uang berapa aja? Rp10.000 Rp10.000 Tulis dulu Tulis dulu Rp10.000 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 Satu aja taruh disini Satu Satu Oke Rp5.000 Sama Rp5.000 Lima Oke Sini Papa Rp5.000 Oke Silahkan dijumlahkan Silahkan dijumlahkan Rp70.000 Papa berapa tuh? 10. 10 tambah? 1, 11. 11. 11 tambah 5. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Sama kenalan 15 aja lah. Kebanyakan nih 16. Ayo geser sebelah sini. Kayak di pasar. Iya geser sebelah sini. Ya itu dia jumlahnya. Oke kalau tadi anaknya yang lebih banyak dapet uang. Sekarang ibunya yang lebih banyak dapet uang. Tapi apakah benar pecahannya? Nih sama ini. Sama ini. Oh ini dia uang aku di bawah. Oke ini katanya 10 ribu. Oke apakah betul 10 ribu? Eh betul ada kipasnya. Yeay benar. Ya betul. Ada pecahan 100 ribu tadi kayaknya nanti ya? Ada ini. Iya ini juga sama warnanya. 100 ribu. Yeay benar. Terus mau berapa lagi? Ada yang beda lagi? 20 ribu. Kita cek lagi. Ah ini dia 20 ribu. Sama warnanya hijau. Yeay benar. Ada pecahan apa lagi? 50 ribu. 50 ribu juga sama. Yeay. Terus 5 ribu belum ya? 5 ribu belum. 5 ribu belum. Ya betul 5 ribu. Betul. Wah berarti kompak nih. Kamu memang udah tahu. Ada lagi yang sanggir nih Kak. Oh ada lagi. Seribu. Seribu. Aku tuh jarang loh dapet seribuan. Iya. Makanya aku juga bingung nih. Iya seribu yang? Yang mana ya ini? Oh yang ini. Betul. Mereka dapetnya lengkap ya ini semua seri dapet ya. Lengkap. Oke silahkan duduk kembali. Berhasil semuanya. Hihi. Wah udah pada kenal sama uang nih auntie. Berarti memang benar. Mereka paling cocok diajakin ngobrol tentang mengenalkan uang kepada anak-anaknya. Wah luar biasa. Eh sebentar. Kita belum menyajikan minum ya? Iya. Kalau gitu kita break dulu ya. Kita minum sama-sama ya. Oke. Umir saya jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana mengenalkan uang kepada anak-anaknya bersama Mama Ruru dan Arlene. Dan juga ada Mama Desi dan Papau. Jadi jangan kemana-mana tetap disini dikumpul keluarga. Mumpung kumpul. Mumpung kumpul. Mumpung kumpul. Kita kembali lagi di kumpul keluarga. Mumpung kumpul. Curhat. Ayo. Kita lagi curhat nih soal mengenalkan uang kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya sih wah gak usah dikenalin ya. Udah kenal sendiri ya. Oh tiap hari nyari-nyari malah. Sampai jingkir balik cari uang. Nah tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama kedua keluarga ini. Untuk juga kan belum kenal. Kita lihat yuk profil mereka sehari-hari. Kita mulai dari profilnya Mama Ruru dan juga Arlene. Ini dia. Di era serba muda saat ini terutama untuk melakukan transaksi membeli barang tentu membuat sebagian besar masyarakat dengan cepat mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginannya. Kondisi inilah yang membuat Aru Fitriani atau yang biasa disapa Mama Ruru mengajarkan tentang pentingnya mengenal uang kepada anak tunggalnya. Menjadi anak tunggal tidak menjadi Arlene Ramadina atau yang biasa disapa Arlene mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah. Mama Ruru mengajarkan anak sematawayangnya ini untuk menghargai uang serta menyisikan uang jajannya untuk ditabung. Gadis 12 tahun ini pun selalu mengusahakan membeli apa yang dia inginkan dengan uang hasil tabungannya sendiri. Wanita kelahiran tahun 1981 ini berharap Arlene mendapatkan manfaat yang banyak untuk masa depannya dan lebih menghargai berapapun besar uang yang ia dapat. Memberikan manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang di sekelilingnya. Mama Ruru, Arlene waktu itu dikenalkan tadi katanya waktu TK ya sama uangnya. Masih ingat nggak waktu itu pertama kali dikasih uang, buat apa uangnya? Karena dia kan pertama kali sekolah, bilang mama aku mau jajan sendiri gitu. Mau jajan sendiri. Aku pikir kan nanti dia tau nggak ya kembaliannya berapa gitu dia jajan berapa. Ya udah aku kasih tau nggak dia nanti kembaliannya? Tau aku tau katanya gitu. Ya udahlah aku kasih gitu. Jadi diajarin lah tentang pecahan uang ya. Jadi sebenernya lebih khawatirnya bukan jajan apanya, takutnya kembaliannya kurang. Takutnya nggak dikembalikan. Eh tapi bener loh, anak aku ya onti ya sampai sekarang. Dia kalau beli, belanja gitu. Dia abis bawa barangnya ke kasir. Terus abis itu dia kasih uangnya, barangnya langsung dia bawa. Jadi uangnya ditinggal? Uangnya ditinggal. Beramal maksudnya. Bisa jadi ya kalau dikasih beramal ya bagus. Sekarang kalau dikasih-kasih boleh nggak ini disumbangkan sekian misalnya gitu kan berdonasi gitu ya. Iya tapi jangan sering-sering juga sih. Panyeng repot ya. Kamu waktu itu pertama kali pegang uang masih inget nggak? Masih. Waktu kapan ya? Ya TK waktu itu aku punya sahabat. Aku jajan di tempat sahabatku. Oh di tempat sahabat. Ah warungnya. Pernah nggak ngalamin yang tadi bilang mama khawatirkan kembaliannya kurang? Atau mungkin uangnya hilang karena anak kecil ya belum ngerasa bawa uang? Iya pernah waktu itu lagi main lari-larian uangnya hilang. Uangnya hilang? Iya. Terus apa yang terjadi kalau uang hilang kamu? Nangis atau? Pulang balik lagi. Minta lagi. Minta lagi. Bagus. Minta lagi. Oke. Tadi udah lihat profil keluarga mama Ruru dan Arlin. Sekarang kita kenalan yuk anti. Dengan keluarga mama Desi dan juga papa. Ini dia videonya. Mengenalkan uang kepada anak sejak dini tidak hanya sekedar mengajarkan kegunaan seperti transaksi membeli barang. Namun juga menanamkan kebijaksanaan dalam menggunakan uang tersebut. Inilah yang dilakukan Desi atau yang biasa disapa mama Desi. Ibu dari dua anak ini mulai mengenalkan uang terutama pada anak keduanya, Harat Satiwang. Atau yang biasa disapa pau-pau. Mama Desi pun selalu mengingatkan anak-anaknya untuk menyisikan uang jajan mereka untuk ditabung. Hingga anak laki-laki delapan tahun ini selalu mengingat nasihat sang mama untuk menabung. Wanita kelahiran Jakarta ini pun berharap anak-anaknya akan lebih menghargai uang dan dapat membeli apa yang mereka butuhkan dari uang hasil mereka menabung. Selain mengajarkan untuk disiplin menggunakan uang, Mama Desi merasa anak-anaknya akan bangga jika mereka membeli barang dengan uang mereka sendiri. Eh, papa, kamu masih ingat gak pertama kali dikasih uang sama mama? Iya, benar. Saya kan dulu TK, nunggu mama saya. Nunggu, iya. Terus main-main dulu. Main dulu. Kalau mama yang udah ada, saya jajan. Di toko. Di toko. Kalau mamanya belum ada? Main. Main. Kalau belum jajan, belum pulang ya? Belum. Belum. Syaratnya harus jajan dulu. Harus jajan berarti, tiap hari jajan berarti kamu ya. Beli apa sih kalau jajan? Biasa beli coklat, nyam-nyam, ciki. Udah. Udah banyak. Eh, kamu waktu dikasih uang sama mama, pernah gak jajanin teman-teman juga? Hei teman-teman, aku punya uang nih. Ayo kita jajan. Aku yang bayar. Gak pernah. Oh, gak pernah? Gak pernah. Kalau kamu yang dibayarin teman, pernah? Enggak. Gak juga. Oh, mereka gengnya sendiri-sendiri. Sendiri. Mama, waktu ngasih uang pertama kali sama papa, mesti ingat gak pecahan berapa waktu itu? Waktu itu pecahan 2 ribu ya. Pecahan 2 ribu? Terus, waktu itu apa niat mama ngasih uang sama papa? Iya, itu tadi buat kenal mata uang gitu kan. Supaya nanti kalau dia pergi jajan sendiri kan, gak gampang salah gitu. Biar dia tahu. Kalau umur segini udah bisa disuruh minta tolong belanja gak sih? Bisa udah. Udah udah bisa? Udah udah bisa. Oke, kembaliannya tepat? Tepat. Wah, kembaliannya tepat. Hebat. Bapak ada yang ditabung juga uangnya? Enggak. Oh, pernah ditabung? Oh, banyak. Udah banyak ya. Kamu tidak tergoda tuh. Masih pegang uang, ditabung, apa aja jajan lagi ya. Pernah gak mikir begitu? Enggak. Enggak? Enggak. Langsung ditabung sisanya? Cuma buat beli mainan. Oke, ditabung buat beli mainan. Oh, hebat banget. Oke, sekarang kita tes. Tadi kan Papa juga udah nih ikutan main. Aku mau tes dulu pecahan uang rupiah dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ada berapa aja pecahan uang rupiah? 100. 100 ribu ya paling mahal. Terus di bawahnya? 1000. Ada 1000, iya. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. Gak apa-apa, 3000 kan seribu tambah 2000. Iya, betul. Kalau yang koin, ingat gak yang koin? Iya. Ada berapa aja? 100. Ada 100. 200. 300. 300. 400. 400. 700. 600. 700. Bisa lah pokoknya semua di depan ini bisa. Kayaknya ini sesi kumpul keluarganya abis buat ngitung duit nanti. Tapi seru banget ya, onti. Apa yang onti bisa tangkap nih di obrolan tadi kita? Iya, jadi salut sekali dengan mama-mama tamu istimewa kita bahwa memang memperkenalkan anak dengan uang itu sudah harus dari sejak dini gitu. Karena memang kalau untuk usia TK tadi kan yang diperkenalkan konsepnya dulu gitu ya. Bahwa memang ini adalah alat tukar gitu. Misalnya alat tukar untuk membeli sesuatu. Tadi kemudian gak salah kalau misalnya dikembalikan. Mereka udah bisa juga kan karena anak-anak usia dini TK tentunya kan sudah diajar berhitung kan. Jadi misalnya kayak uangnya 10 ribu, kamu jajanin 5 ribu, kembaliannya berapa. Kan mereka sudah tahu, sudah paham. Nah jadi selain untuk memperkenalkan mereka terhadap konsep uang, nilai mata uang itu sendiri. Dan juga fungsi mata uang ini sebagai alat tukar-menukar barang dan sesuatu yang mereka punya yaitu uang. Yaitu uang. Iya karena pada kehidupan selanjutnya mereka tidak akan lepas dari uang ini ya. Betul sekali. Ini mempersiapkan buat kehidupan selanjutnya juga kan. Betul. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita juga masih banyak permainan untuk kedua keluarga ini. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung Kumpul Curhat Yuh. Terima kasih masih bersama kami di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung Kumpul Curhat Yuh. Nah Andi Jo, sekarang kita akan tes kekompakan ibu dan anak ini dengan beberapa pertanyaan. Seputar uang tentunya. Pastinya, oke. Sudah siap? Sudah. Oke, pegang papannya. Siap-siap jawab. Pertanyaan berikut ini. Dalam seminggu, biasanya anak-anak ini bisa menabung atau menyimpan uang seberapa banyak sih? Berapa rupiah? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita lihat jawaban dari mama. Silahkan kedua mama buka jawabannya ke kamera sebelah sana. Jawabannya adalah? Satu dulu. Oke. Oke. Kalau mama Ruru itu 10 ribu. Kalau mama Desi 5 ribu. Apakah betul Arlin? Arlin dulu kita buka. Arlin 3 ribu. Tiga ribu. Tiga ribu. Tiga ribu. Ada selesai 7 ribu. Oke. Tadi mama Desi udah buka 5 ribu. Sekarang kita lihat papa jawabannya berapa? Lima ratus dan seribu. Berarti seribu lima ratus. Kayaknya memang mamanya itu lebih besar semua daripada yang anaknya simpen ya. Betul. Tapi mamanya punya kepercayaan. Iya. Betul. Kalau mereka bisa menyimpan uangnya. Oke. Dihapus jawabannya. Siap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Mama pertama kali anak mendapat uang saku itu umur berapa? Ini pakai angka ya. Sekian tahun. Ayo. Masih ingat gak berapa tahun kamu waktu itu pertama kali dapat uang saku? Dapat uang jajan? Wih sampe kakinya ngangkat mama. Seru banget. Seru banget ya. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah sekarang kita Arlin dulu buka jawabannya. Coba Arlin. Perlihatkan ke kamera. Enam tahun. Apakah betul mama Ruru? Salah. Umurnya enam tahun. Lah lima tahun. Mungkin Arlin ingatnya pas lagi TK ada acara ulang tahun ke enam. Jadi ingatkan. Padahal masuknya lima tahun. Lima tahun. Papa kalau dibuka papannya. Lihatin ke kamera sana. Umur? Tiga tahun. Tiga tahun. Yang ini agak lebih cepat TK-nya. Jawabannya adalah lima tahun. Jadi papa itu mungkin waktu umur tiga tahun udah pengen sekolah. Iya. Jadi ingat tiga tahun. Saya TK-nya di Jami. Oh di Jami. Jami. Terus SD-nya baru pindah ke Tangerang. Iya. Oke. Hapus lagi. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali anak-anak membeli barang dari uang yang dikumpulkannya. Dari uang yang dikumpulkannya. Oke. Wah. Kalau Arlin kayaknya berat nih. Biasa bingung nih. Aduh kapan ya. Kapan ya. Terlalu sering belanja nih kayaknya. Sudah? Oh gitu ya lupa. Oke. Kalau sudah. Kita mulai dari mama lagi. Kita buka jawabannya ya. Sekarang kita mau dari mama Desi dulu. Mama Desi siap-siap dibuka jawabannya. Kapan ya? Habis bagi rapor bulan Juni. Berlalu ya. Oke. Waktu itu masih ingat mama beli apa? Tabungannya dibeliin Lego sama dia. Tabungannya. Kalau kamu jawabannya apa coba? Apakah kamu benar juga cocok jawabannya? 2016. Emang 2016 kamu waktu itu beli apa? Makanan. Oh beli makanan. Oke. Siap. Sekarang mama Ruru silahkan dibuka jawabannya. Kapan terakhir? Arlin beli. Waktu terima rapor Juni 2018. Oh tahun lalu berarti. Setahun yang lalu. Oke. Kalau jawaban dari Arlin. Kapan? SD kelas 6. Sekarang sampai kelas 6. Sudah lama. Gak apa-apa. Memang kalau urusan belanja kita suka lupa. Tiba-tiba barangnya aja udah di rumah. Gak ikut belanjanya kapan. Hapus lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya. Mama masih ingat gak? Apa yang pertama kali dibeli sama anak-anak. Waktu mereka pegang uang. Masih ingat gak? Apa yang dibeli anak pertama kali saat mendapatkan uang. Sudah? Sudah. Sudah. Wah Arlin baru terpikir. Apa yang dibeli anak pertama kali saat mendapatkan uang. Banyak. Wah banyak. Banyak. Kamu tuh kalau belanja langsung satu kantong besar gitu ya. Papaw. Papaw. Oke kita buka sekarang dari anak-anak dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Nyam-nyam. Ciki dan susu. Wah itu kesukaannya dia semua. Oke. Mama sekarang buka jawabannya. Mama Desi. Oh coklat. Coklat. Cik. Terkebak. Cocok. Kamu suka bagi gak sama mama? Makanannya. Sekali. Sekali-sekali. Oke kalau kamu sudah kenyang ya. Baru dibagi. Oke Arlin buka jawabannya. Squishy. Mainan itu loh anti yang empuk-empuk itu kan. Coba kita lihat. Mama Ruru jawabannya. Mainan. Selesaian pemainan favorit anak-anak jamat sekarang. Iya tapi suksesnya sampai sekarang masih ada gak? Masih. Masih. Dijaga ya? Di koleksi. Oke karena beli pakai uang sendiri jadi lebih ngejaga gitu gak? Iya. Banyak sih yang robek. Oh banyak yang robek. Karena gemesnya dipegang kotbang. Eh tapi bener ya onti ya. Kalau ngerasa membeli dengan uang sendiri mungkin bisa jadi ada rasa tanggung jawab yang lebih ya. Bener banget. Karena kan merasa bahwa ini hasil jeripaya aku. Tuh. Hasil tabungan aku, aku udah kumpulin lama banget gitu kan. Jadi begitu beli itu merasa barang itu bener-bener berharga buat diri dia. Jadi biasa anak-anak lebih nyimpen dengan baik gitu. Lebih dijaga dengan baik juga. Apalagi dengan usahanya untuk menabung ya kayak papau kan. Iya. Untuk naik kelas. Akhirnya dibeliin mainan yang dia pengen. Itu kan kayaknya perjuangan ya. Karena anak-anak suka tergoda gak sih? Untuk cepat menghabiskan uang yang mereka, yang simpan, yang mereka tabung gitu. Tadi nabung di dua tempat malah. Di celengan sama di buku tabungan sekolah. Wow. Arlin luar biasa. Kalau papau gimana? Papau juga sama. Di rumah, di celengan sama di sekolah. Sama di sekolah gitu. Tapi tipenya yang sabar ya. Ada yang anak-anak suka nginget-nginget. Aku kan udah punya 500 ribu. Ini kayaknya bisa nih. Berubah target itu gak ya? Oh bener berarti auntie belajar untuk lebih bertanggung jawab. Dan kadang merasa sayang juga nih uangnya gitu kan. Kalau dipakai ini kan uang aku gitu. Oke. Jadi lebih banyak ditabung ya kan ya. Itulah yang bisa kita ambil hikmahnya dari anak-anak belajar mengenal tentang uang. Tapi anak-anak emang harus dibelajar bikin target gitu auntie? Iya betul. Jadi fungsinya itu adalah selain memperkenalkan uang kepada anak. Jadi membuat anak itu belajar untuk setting target gitu. Atau misalnya dia itu belajar untuk bahwa punya sesuatu yang dia inginkan. Dan itu harus dia raih dengan usaha dia sendiri. Oke. Jadi belajar juga mereka mengontrol diri. Kapan boleh pakai, apa kapan enggak gitu. Terus kemudian kapan juga harus mendiskusikan pada orang tua. Misalnya kan kadang ada keinginan, ada kebutuhan kan berbeda. Misalnya seperti itu. Butuh gak misalnya contohnya ini legonya udah banyak kok mau beli lagi gitu kan. Nah kemudian orang tua bisa memberikan edukasi bahwa sayang loh ini kan uang kamu. Kamu tabung lama masa mau beli barang yang sama lagi kayak yang kemarin misalnya. Nah sehingga mereka akan belajar juga untuk menunda keinginannya. Oke. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi kan. Betul tentunya. Kalau ngumpulin uangnya banyak bisa beli mainan yang lebih keren lagi ya. Oke deh kalau begitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada juga permainan bersama mereka. Kita akan menebak-menebak sesuatu nih nanti. Bersama teman kita ada kakak asep. Apakah mereka ideak itu bisa kayak asep gitu kayak jin? Tungguin. Sebentar lagi kakak asep akan main bersama kita di sini. Di kumpul keluarga. Mumpung kumpul. Turhat yuk. Lanjut lagi yuk kita ngobrol-ngobrol di kumpul keluarga. Mumpung kumpul. Turhat yuk. Nah permainan yang aku bilang tadi akan segera kita gelar. Dan kedua keluarga ini nanti harus menebak apa yang diperagakan oleh kak asep. Kak asep ini orang Sunda. Orang Sunda kan bilangnya asep ya. Asep ini. Kalau aku bilangnya asep ah. Supaya kalau bahasa Inggris jadi keren. Namanya brother smoke. Apakah dia akan keluar dari asap kayak gini? Atau keluar dari depan, dari belakang? Kita panggil saja sekarang. Kak asep. Kak asep. Mana ya? Kak asep. Kak asep. Kak asep. Bawa apa dia tuh? Bawa kamera ini. Hai. Ini kamera ya? Oh selfie. Oh selfie. Hai. Kelihatan gak sih kameranya? Ini kembaran saya. Oh iya kembaran. Bajunya sama. Oh iya tuh foto dulu, foto dulu. Hai. Oh gitu. Kayaknya lagi bikin vlog nih. Iya nih wah. Asik banget nih. Oh wow, wow, wow. Oke. Kak asep. Eh aku dimakan. Aku baru tau deh. Aku mau apa-apa ingatnya. Kak asep. Oke kalau sudah selesai makannya. Kak asep bisa kasih tebakan ya. Untuk kedua keluarga ini. Oke. Sudah siap? Sudah belum ya? Oh sudah, 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 sudah. Oke baik. Siap-siap ya. Akan ada peragaan dari Kak asep. Brother Smoke, silakan. Oh lagi apa nih? Nek mobil. Oh oke. Nari. Oh beda orang nih, beda orang. Dibawa, ditaruh. Oke. Oh ngeluarin apa itu? Oh receh. Oke. 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 Oh diambil lagi. Oke. Iya. Iya. Ah, beda orang lagi nih Oit, dicium Dadah Weee Aku ya kalau jadi peserta, aku juga pengen cerita nih Aku pengen nebak, tapi gak boleh Yang nebak harus kedua keluarga ini Oke, biarkan mereka berdiskusi dulu Oke, harusnya Aku hari ini pakai baju garis-garis juga ya Harusnya, biar kita bertiga sama Iya, bertiga sama Oke, kita lihat apakah sudah berhasil mereka Menyimpulkan apa yang Diperagakan oleh K.A.Sep Alias Brother Smoke Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Oke, kita mulai dari Mama Ruru Dan juga Arli Coba diceritakan tadi ada apa sih? Tadi kayaknya kakaknya lagi naruh uang di celengan Terus di celengan Terus selama-kelamaan ada barang yang dia suka Sudah banyak, sudah banyak dulu celengannya Terus dia pengen beli sesuatu buat seseorang Oke Terus akhirnya celengannya kekumpul kan tuh Dia pergi ke toko Terus beli barang itu Terus dia kasih ke orang yang dia sayang tadi Terus yang dia sayang tadi senang dibeliin barang itu Terus dicium deh tadi Terus dicium deh, iya Oke, itu kesimpulannya Yeay Apakah tepat? Coba Kak A.Sep Iya, sama Dari kumpulin uang tabungan Uang tabungannya sudah kekumpul, sudah banyak Dibeliin barang Dikasih ke orang yang sama Yang dia itu juga Kayak gitu Oke Oke, kemudian akhirnya barangnya dikasih Dikasih, iya Oke, baik itu dia kesimpulannya hampir sama Kak A.Sep Dari 10 Ketepatannya berapa nih ketepatannya? Dari 10 Ketepatan jawaban dari keluarga ini? Dari 10 ketepatannya berapa? Dulu turun terus Lalu, lalu, banyak Lalu, lalu Tujuh Tujuh Kalau dari keluarganya Mama Desi Dari 10 ketepatannya berapa? Tujuh Wah, wah, wah Tujuh juga Karena sama sih jawabannya Kalau pengen dapet 10 Jadi, tadi ceritanya Ada Mama sama anak lagi jalan-jalan Kalau lihat ke bawah berarti jadi mamanya Kalau lihat ke atas berarti lagi jadi anaknya Betul ya Nah, pas jalan-jalan Eh, di mall anaknya ngeliat mainan Dia ambil mainannya Mainannya dibawa ke kasir ya Makanya kasirnya digini Lalu, lihat-lihat ke atas Karena anak masih kecil Terus dia ngeluarin uangnya ya Mau beli Wah, uangnya receh tuh Terus mamanya ngeliat Mamanya ngeliat Eh, tunggu dulu anakku Jangan dulu dibelikan Lebih baik Uangnya nanti digunakan untuk hal yang lain Gitu Kemudian disuruh kembalikan mainannya Kemudian tidak jadi beli Kemudian anaknya Mencium mamanya ya Betul Itu Kak Asep ya Oke Tapi sudah bagus tadi jawabannya Sudah bagus jawabannya Oke Kak Asep, terima kasih banyak Sudah datang hari ini Nanti main-main lagi Oh, kenapa? Belum Oh Oh, dimana dikasih uang loh Gua jajan Gua jajan Waduh, baik banget ya Oke Saya juga mau Ini yang ngerupah Oh, udah dapet kartu Wow, kartu Kartu nama ini Wah, kartu nama Kartu nama, bukan duit Terima kasih ya Kak Asep Terima kasih ya Tepuk tangan dong untuk Kak Asep Brother Smoke Atau Kak Asep Silahkan Wih Wih Wah Kak Asep lucu banget ya Dia bisa datang dari sini Keluar dari sana Pintunya berapa sih kita sebetulnya nih Baik Anti Jo Gimana melihat tadi Kedua keluarga ini berdiskusi ini Menebak apa yang diperagakan Iya Kayaknya memang kompak-kompak disini ya Jadi memang kalau untuk memperkenalkan uang kepada anak Mulai dari usia dini Itu memang butuh yang namanya Peladan dari orang tua dulu nih Ah, dicontohkan Dicontohkan Kalau misalnya orang tuanya nabung Anak juga dilibatkan Misalnya orang tuanya ke bank dan sebagainya Jadi kegiatan yang berkaitan dengan keuangan itu Memang perlu melibatkan dengan anak sendiri Sehingga anak itu melihat Kemudian juga kita bisa dengan mudah Memberi informasi kepada anak Tadi itu Kalau kita lihat dari usia yang paling muda Sampai usia yang selanjutnya Itu secara bertahap Dikenalkan uangnya tuh kak Iya Terus kemudian Apa namanya Kayak tadi contoh yang dicontohkan oleh Brother Smoke ini Memang bagus sekali ya Bahwa memang kadang namanya Anak-anak kan keinginannya sesaat Apa yang dia inginkan Dia ingin beli Ingin punya Saat itu juga impulsif gitu ya Nah sehingga disini Peran orang tua penting Dalam mengontrol itu Dan memberi informasi kepada anak Bahwa tunggu dulu Jangan dulu sekarang Siapa tahu nanti bisa beli yang lebih Baik lagi Atau lebih berguna lagi Atau yang lebih besar lagi Dan sebagainya Nah sehingga Anak bisa belajar Untuk mengontrol keinginannya Apakah usia TK itu cukup tepat Untuk mulai mengenalkan Uang ini menurut Tepat Jadi sebetulnya dari usia 3 tahun Sudah bisa diperkenalkan Iya betul sekali Nah tapi memperkenalkannya Juga berbeda dengan anak yang SD Atau SMP atau SMA Tentunya lebih ke arah Bentuknya Pemahaman konsep Dan juga dalam bentuk permainan Kan banyak tuh Uang-angu mainan bisa dibeli Di pasaran Sehingga bisa digunakan Untuk permainan-permainan Bersama dengan anak Gitu ya Atau ketukuan Jual-jualan Pasar-pasaran dan sebagainya Nah sehingga Anak tahu dulu Bahwa ini adalah Uang adalah sesuatu Untuk memang ditukarkan Jadi alat tukar Kemudian anak juga Dari usia SD Bisa diajarkan bahwa Pemisahan Misalnya ada toples Di rumah atau celengan Yang misalnya isinya Tiga toples Atau tiga celengan Kalau untuk anak usia 6 SD Yang pertama Untuk ditabung Yang satu untuk Misalnya Sesuatu yang ditabung Untuk dipakai Terus yang satunya Untuk amal Itu juga penting Oh iya Gitu Jadi anak bisa Diajarkan untuk beramal Tapi pakai uang Hasil si anak ini Sehingga dia tahu Bahwa diri dia Dari menabung itu Juga berguna Untuk orang lain Yang lebih membutuhkan Nah waktu usianya Lebih gede lagi nih Waktu SMP Misalnya Pastinya uang jajan itu Kan disesuaikan Atau di adjust Atau dinaikkan Gitu kan ya Iya dong Harus naik dong Uang jajannya Nah kalau untuk Yang SD tadi Itu biasa diberikan Sebaiknya per hari Karena kan anak-anak SD Kan konsepnya Cuma taunya Uang kecil ya Gitu Tapi kalau untuk Anak SMP Biasanya dikasihnya Sebaiknya seminggu Sekali Terus kemudian juga Apa Kalau untuk anak SMA Nah ini diberikannya kan juga Pasti akan lebih sedikit lagi Biasanya kalau dari Survei untuk anak-anak SMA 100-200 ribu per minggu Dan itu biasanya diberikan Dua minggu sekali Baiknya Karena kita kan Terus meningkatkan kemampuan Dia mengontrol diri Dan mengelola keuangan kan Jadi mulai dari SD itu harian SMP itu semingguan SMA dua mingguan Nah waktu dia kuliah Bulanan Bulanan Gak kayak orang kerja ya Gajian Wah bener Wah lu tuh konsep Tiga toples Harian mingguan Dua mingguan Dan bulanan Itu bisa diterapkan Tuh pemirsa silahkan ya Tapi kita mau nanya nih Apa sih harapan Mama Desi Dengan mempercayakan uang Sama Papau nih Iya buat ke depan dirinya sendiri juga sih ya Buat keperluan dia sendiri gitu kan Nanti kita orang tua cuma tinggal Kalau kurang gitu Mungkin kita tinggal nambahin aja gitu Supaya dia disiplin juga Supaya untuk bisa ke depannya Buat hemat-hemat Buat hemat-hemat gitu Kalau Mama Ruru Apakah sudah mempercayakan Arlin ini uang yang lain Selain uang jajannya dia Mungkin untuk uang bayar sekolah Untuk belanja Kadang sih belanja Belanja Dia belanja keperluan sendiri Minta pergi sama temen-temennya Dikasih sekian Nanti pulang-pulang sisanya Mau ditabung ya gitu Oke Jadi kamu udah belanja Keperluan diri sendiri sama temen-temen Iya Wih seru banget ya Seru loh Aku kayaknya waktu SMP gak begitu Gak pernah kepikiran Pengen belanja gitu Untuk diri sendiri Oke Terus ini Kak Apa Tadi kan aku bilang soal toples Ada tiga tuh Iya-iya-iya Konsep tiga toples tuh menarik Ada yang satu aman Yang satu memang Yang bisa dipakai gitu Yang satu itu kan untuk ditabung Dan gak boleh dipakai-pakai Gitu Nah jadi Mengontrol diri ada yang di Yang tabung yang ini nih Gitu kan Nah Kalau untuk anak SMA Sebaiknya juga mulai sekarang Sudah diajarkan bahwa Untuk tabungan yang toples Yang toples yang tidak boleh dipakai ini Itu mereka udah bisa buat Menggandakan lagi Jadi kita bisa bawa ke bank Kita kemudian kasih tau bahwa Bank itu ada ini 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 Banyak kan ini Kita ajarkan bagaimana Cara melihat keuntungan Yang ada di setiap bank Karena kan siap bank Pasti punya hal yang menarik Untuk ditawarkan Dan berbeda-beda Nah kearahnya nanti Ke misalnya Contohnya investasi Sehingga Tabungan yang dia punya ini Bisa digandakan Dengan cerdas Sehingga Bisa dapat Lebih banyak lagi Yuk orang tua-orang tua Mungkin waktu jaman kita kecil Nggak diajarkan seperti ini Mungkin untuk anak kita Kedepannya bisa nih Dimulai dari tiga toples Jadi tiga rumah Nanti Pak Sunda Wah amin 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 Eh tapi obrol kita belum selesai Jangan kemana-mana Nanti kita akan kembali lagi Di sini di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat Yul Kita kembali lagi di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat Yul Oke Udah ngobrol panjang Udah main-main Udah cerita-cerita Curhat-curhat juga Kali ini kita harus masuk Ke segmen terakhir Dari Kumpul Keluarga Nah disini Kita akan menyaksikan nih Unti Ada pesan-pesan Yang ingin disampaikan Satu sama lain Di antara ibu dan anak Yang ada disini Yang pertama kita saksikan dulu yuk Ini pesan-pesan Mama Ruru Untuk Arlin Arlin Kami itu anak yang Super duper aktif Tidak pantang menyerah Untuk mendapatkan sesuatu Selalu ingin mencoba Hal yang baru Tetap rendah hati ya nak Jangan sombong Dan Teruskan cita-cita Sampai setinggi langit I love you nak Oke Sekarang ngomong ketinggalan dong Arlinnya juga mau Menyampaikan sesuatu Untuk mamanya Silahkan Arlin Menurut aku Mama itu Baik Perhatian Disiplin Sama sering mengajarkan menabung Aku harap Mama sehat selalu Dipanjangkan umurnya Terima kasih ya telah Mengajarkanku banyak hal I love you mam Aduh Ada mama Desi Ada mama Desi dan juga Papau Yang pertama Mama Desi dulu nih Yang mau kasih pesen-pesen Buat Papau Silahkan mama Papau itu menurut saya Anak yang pintar Anak yang hebat Pandai Suka tolong kawan Pandai menabung juga Suka menyisikan uang jajannya Sebagian dari uang jajan Papau Ya ditabungin Papau pokoknya anak yang hebat deh Suka membanggakan mama sama papa Mama berharap ya Papau besar nanti Jadi orang yang berguna Buat Nusa Bangsa Buat mama papa Mama juga berharap Papau selalu rajin menabung Dari uang sisihannya itu Supaya berguna buat Papau sendiri Mama sayang Papau I love you Papau Papau lucu banget sih Malu-malu gitu Kenapa Papau Kenapa Papau Apa perasaannya Senang Oh senang Senang sama mama Oh iya Tapi tenang Mama tenang Ada juga pesan-pesan Untuk mama dari papa Kita lihat videonya sama-sama yuk Menurut aku Menurut aku sosok mama dan papa selalu menyayangi aku Dan mama dan papa selalu mendidik aku supaya disiplin Semoga mama dan papa selalu sehat Semoga mama dan papa panjang umur Papa sayang mama dan papa Itu banget Tapi emang suka gitu ya Malu-malu ya Malu-malu Kalau mengungkapkan rasa sayang Apalagi biasanya anak cowok gitu ya Iya bener Gengsi padahal mas sayang Banget Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Ini kedua keluarga sudah hadir ngobrol-ngobrol dan curhat bersama kami disini Anti Jo Apa yang bisa kita simpulkan nih Dari obrolan kita curhat-curhat kita hari ini Iya Jadi mengenalkan uang sejak dini Adalah hal yang penting dan bermanfaat Dan tentunya harus dimulai dari kita Para orang tua yang memberikan pengenalan kepada anak Karena manfaatnya sangat banyak Yaitu untuk pengendalian diri Kemudian pengontrolan keuangan juga Kemudian juga bisa men-setting target Dan kemudian juga bisa Menentukan skala prioritas Mana yang perlu didahulukan Yang mana yang perlu ditahan Nah tentunya dengan manfaat yang segitu besarnya Yuk pemirsa di rumah Mulai mengajarkan Mengenai pengelolaan keuangan Konsep keuangan dan pengaturan keuangan Kepada anak kita semua Oke dan jangan lupa Semuanya dicontohkan dari kita orang tua-orang tuanya ya Betul sekali Orang tuanya juga bebenah dulu maksudnya Iya Sudah kita kenalkan sama anak-anaknya Baik semoga obrolan kali ini Bermanfaat dari curhat-curhat kita Dan semoga kita bisa Melakukan yang lebih baik lagi Untuk kehidupan kita tentunya dari sisi keuangannya Pemirsa kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi bersama kita Jangan lupa terus terhubung dengan kumpul keluarga Silahkan join Facebook kita Di Kumpul Keluarga Jangan lupa juga follow Instagramnya Di at Kumpul Keluarga underscore Dayi TV Silahkan juga like dan juga subscribe Youtubenya Di channel Kumpul Keluarga Dayi TV Pemirsa usia akan terus bertambah Dan waktu juga akan terus memputar Ada saatnya nanti kita tidak bersama lagi Jadi mumpung-mumpul seperti ini Seperti Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat You Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih